Halo gengs, nama gue Oca. Hari ini gue mau ngomongin iPhone SE generasi yang kedua. Pas gue pertama kali denger hape ini mau keluar, gue excited banget. Karena dulu gue pake iPhone SE yang pertama. iPhone SE 2 baru aja keluar gak lama ini dan menurut gue strateginya itu sama persis sama iPhone SE yang pertama kali. Jadi mereka ambil chip yang dari iPhone yang paling kuat dimasukin ke bodi yang lebih kecil dan dibikin murah. Nah untuk speknya itu A13 Bionic Chip, 4,7 inch Retina Display, 12MP back camera sama 7MP selfie camera, videonya bisa sampe 4K 60fps, ada touch ID, dan juga baterainya itu 1821mph. Ini spek yang perlu kita perhatiin. The start of the show itu chipnya. A13 Bionic itu chip yang juga dipake sama iPhone 11. Jadi kita bisa expect performance yang super banget apalagi dengan size yang lebih kecil dan screen yang gak HD. Jadi kalau kita liat dari speknya doang, ini hape tuh oke banget dan dengan harga yang masuk akal. Tapi ada satu hal yang gue ragu, yaitu baterainya. Ini pengalaman gue pake iPhone SE yang pertama dan gue takutnya ini keulang di iPhone SE yang baru. Oke untuk ngerti problemnya, gue coba jelasinnya kayak gini. Nah jadi kan di semua device itu ada chipnya ya, atau otaknya kita bilang. Kayak contoh di komputer, ada chip yang kita biasanya tau namanya Intel. I3, I5, I7, atau I9 gitu. Nah ini itu menurut gue hal pertama yang kita harus pilih sebelum kita beli komputer. Kedua mungkin bisa graphics card atau GPU-nya. Oke, terus apa hubungannya sama iPhone SE? Jadi di komputer itu ada juga yang namanya baterainya, atau kita bilang ya power supply. Power supply ini yang bakal nge-deliver electric power ke semuanya, termasuk ke chipnya. Contohnya, gue punya ini 500W, karena untuk semuanya ini, 500W itu udah cukup banget. Kalau kalian punya komputer yang lebih kuat, kalian harus punya power supply yang wattnya lebih tinggi, kayak 750W atau even 1000W. Karena untuk chip yang bisa bekerja sampai maksimal, butuh tenaga dasar yang bisa menopang. Nah anggap komputer ini iPhone 11 Pro, dan iPad yang kecil ini iPhone SE yang baru. Nah kita ambil chipnya, yang sebenarnya cocoknya di sini, tapi kita masukin ke sini. Nah ini sebenarnya device yang nggak cocok untuk pakai chip yang kuat itu. Jadi kalau kalian misalnya suka main game, atau berjam-jam di sosmed, YouTube, Insta, nanti Facebook, terus Twitter, nanti balas chat orang. Pokoknya aktiviti yang bikin chipnya kerja keras, baterainya bakalan stres, karena dia nggak mampu untuk menopang si chipnya. Jadi baterainya harus ngeluarin tenaga yang lebih untuk membantu chipnya kerja lebih keras. Dan ini bikin baterainya jadi cepet abis, dan HPnya overheat, dan lama-kelamaan baterainya jadi nggak sehat lagi. Ini yang terjadi sama iPhone SE gue yang dulu, gue takutnya kejadian ini bakal keulang lagi ke iPhone SE yang berikutnya. Tapi of course kita nggak bakal tau sampai kita punya HPnya untuk dicoba. Oke, semoga kalian ngerti video ini. Tetap ingat untuk sering-sering cuci tangan, gengs, dan jaga jarak sama orang. Stay safe, stay dirumah aja. Bye. Sub indo by broth3rmax